Habis berbuat baik bunyinya seperti apa? Pulu, mak, Rufin, sodako, setiap perbuatan baik adalah sedekah Assalamualaikum teman-teman Sebelum mulai kita perkenalan dulu yuk Nama saya Aka Halo, nama saya Bunda Mira, saya bundanya Lintang Akayla Hari ini kita mau ngapain sih bunda? Jadi ceritanya hari ini bunda mau mendongeng buat anak-anak semuanya Mau mendongeng apa? Judul cerita hari ini ya mbak, itu adalah balasan untuk kebaikan hati Contohnya, siap tokohnya Tokohnya itu hari ini ada tiga, jadi yang pertama ada singa Si Raja Hutan Betul, jadi tokoh yang pertama hari ini adalah singa si Raja Hutan Lalu ada siapa ini? Si Beruang Ya, tokoh yang kedua ada si Beruang Jadi si Beruang ini adalah menterinya dari singa si Raja Hutan Dan yang terakhir, ini yang ketiga, ini ada gajah si Dermawan Dermawan itu apa sih bunda? Bahkan nggak tahu Dermawan Nggak tahu Nggak tahu, jadi anak-anak juga belum tahu Yang dimaksud Dermawan itu, iyalah dia itu suka memberi, suka menolong, baik kepada semua orang Jadi kalau ada orang yang minta bantuan, bakalan dia bantuin Oh, gitu ya bunda Gimana kalau langsung aja yuk kita mulai mendongeng ya Mau? Mau Sebelum bunda mendongeng, anak-anak diam dulu ya didengarkan Di suatu hutan belantara, terdapat si gajah yang sangat Dermawan Setiap ada hewan yang mau meminta bantuannya, dia akan berusaha menolongnya dengan ikhlas Dan berita tentang kebaikan si gajah sampai juga kepada singa si Raja Hutan Singa si Raja Hutan penasaran apakah benar berita kebaikan dari si gajah itu Akhirnya dia memanggil menterinya yaitu si Beruang Hai Beruang, kemarilah Baik Raja, ada yang bisa saya bantu Raja? Aku mendengar kalau di hutan ada gajah yang sangat Dermawan Hah? Apakah betul seperti itu? Oh benar sekali yang mulia Jadi si gajah itu adalah sahabat saya dari kecil Dia itu sangat baik, dia itu suka menolong siapa saja Kalau ada yang meminta bantuan, dia pasti akan membantu Dan kalau ada yang meminta barang yang dia miliki, dia akan berusaha untuk memberikannya Uh, baik sekali ya Wah, aku penasaran Bagaimana kalau kamu sekarang ke rumahnya, kamu bilang kepadanya Kalau aku akan meminta barang berharga yang dia miliki Kira-kira barang apa ya yang dia miliki saat ini? Hmm, saya pikir dulu yang mulia Oh iya, jadi si gajah punya kursi jati yang sangat dia sayangin Kursi jati itu sangat indah Ada ukir-ukirannya yang sangat menarik Si gajah sangat menyayangi kursinya tersebut Baiklah, kalau begitu Coba kamu minta kursi itu Supaya dia mau memberikannya kepadaku Hmm, kalau begitu Baik yang mulia Saya akan pergi ke rumah si gajah sekarang juga Baik, aku tunggu di istana Permisi yang mulia Akhirnya si beruang pergi ke rumahnya si gajah Tuk-tuk-tuk-tuk Assalamualaikum Tuk-tuk-tuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Ah, si beruang lama sekali tidak bertemu Aku kangen sekali Sama, aku juga kangen pada bu gajah Apa kabarmu? Alhamdulillah, aku baik Ayo masuk, masuk, masuk Karena si gajah sangat senang Kedatangan sahabatnya dari kecil Dia menyiapkan semua makanan-makanan enak Ada madu, ada kelapa muda Dan mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol panjang lebar Jadi mereka ngobrol sampai malam Karena sudah malam Angin malamnya itu dingin sekali Dan si beruang kementaran Dia merasa kedinginan Si gajah tahu karena beruang kedinginan Akhirnya dia minta izin untuk membuatkan api unggun Sebentar ya beruang Aku buatkan api unggun dulu Aduh, maaf ya sudah merepotkanmu Tidak, tidak apa-apa Akhirnya si gajah membuatkan api unggun untuk beruang Karena sudah merasa hangat Akhirnya beruang ketiduran Keesokan paginya beruang bangun Dia memberitahukan maksud kedatangannya ke rumah gajah Jadi begini gajah Aku datang ke sini karena ingin memberitahumu Aku disuruh raja untuk meminta kursi jati kesayanganmu Apakah kamu bersedia? Dengan wajah sedihnya si gajah bilang Aku sedih sekali Kenapa gajah apakah kamu tidak rela memberikan kursi jatimu untuk raja? Bukan seperti itu beruang Tapi aku sudah tidak punya kursi jati tersebut Hah? Kenapa? Apakah ada hewan lain yang sudah memintanya? Bukan, bukan seperti itu Tapi kursi jatimu sudah aku pakai sebagai kayu bakar Buat bikin api unggun tadi malam Apa? Jadi kamu rela membuat kayu bakar untuk api unggun tadi malam Menggunakan kursi jati kesayanganmu? Iya, supaya kamu tidak kedinginan Dan si beruang pun merasa terharu Dia sangat terharu karena ternyata si gajah itu sangat baik hati Baik ya bunda si gajah Iya, dia kan sangat bermawan ya Iya Setelah itu akhirnya si beruang pamit Kalau begitu aku pulang ke kerajaan dulu ya gajah Aku akan memberitahu kepada raja Kalau ternyata kursi jatimu sudah tidak ada lagi Baik beruang Sampaikan permintaan maafku untuk baginda raja ya Kamu hati-hati di jalan Dan setelah itu beruang sampai ke kerajaan menemui singa si raja utang Selamat pagi yang mulia Bagaimana beruang apakah kamu sudah berhasil mendapatkan kursi jati si gajah? Begini ya mulia Akhirnya si beruang menceritakan tentang kursi jati yang sudah dijadikan kayu bakar untuk api unggun Mendengar cerita dari si beruang Kita merasa terharu juga Hmm jadi begitu ya ternyata si gajah benar-benar dermawan Kalau begitu beruang sekarang juga kamu ajak si gajah untuk datang ke kerajaan Hah kenapa yang mulia? Apakah si gajah akan mendapat hukuman? Tidak Tidak Aku akan memberikan si gajah hadiah Dia akan aku angkat menjadi wakilku Karena di kerajaan ini butuh orang-orang baik seperti dia Alhamdulillah Kalau begitu saya akan menyebut si gajah sekarang juga Saya akan mengajaknya ke kerajaan Terima kasih ya yang mulia Terima kasih Baik aku tunggu Jadi seperti itu Mbak Aka Pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini Ialah kita semua harus berbuat baik kepada siapapun Baik itu binatang, kepada orang lain Kita harus berbuat baik tanpa pilih kasih Kan ada hadisnya ya Mbak Aka Hadis berbuat baik bunyinya seperti apa? Pulu, mak, Rufin, sodaka Setiap perbuatan baik adalah sedekah Betul, pintar sekali Mbak Aka Jadi seperti di dalam hadis sudah dijelaskan Kulu, mak, Rufin, sodaka Setiap perbuatan baik adalah sedekah Jadi Allah itu menyukai Kalau kita berbuat baik kepada siapapun Insya Allah nanti kita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Jadi seperti itu Sudah mengerti Mbak Aka? Sudah bunda Pintar sekali Kalau gitu kita sudah ya Cerita hari ini Semoga membawa manfaat buat semuanya Mohon maaf apabila kami ada kata-kata yang pernah berkenan Kita sambung di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye, sampai jumpa Bye bye ... 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